Mancing dasaran ini untuk para pemula paling cocok Setelah tadi semua piranti dan umpan kita siapkan, kita sudah lengkap Sekarang bagaimana kita menuju ke tempat-tempat spot yang memungkinkan kita mendapatkan hasil Halo sahabat engler, salam jumpa dengan saya, Dudit Widodo Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bottom fishing atau lebih dikenal dengan mancing dasaran Ini sebenarnya teknik mancing dasaran ini untuk para pemula paling cocok Karena tekniknya, caranya sangat-sangat sederhana Jadi bottom fishing bisa dilakukan di laut maupun di sungai atau di danau Bisa dilakukan juga dari pinggir sungai atau dari pesisir pinggir pantai Atau juga dari perahu atau dari kapal Intinya mancing bottom fishing itu adalah menurunkan umpan dengan menggunakan tali dan pemberat sampai dasar Itulah bottom fishing Jadi kalau mancing dasaran atau bottom fishing, target kita adalah ikan-ikan yang hidup di karang-karang Ini ikan-ikan demersel Jadi ikan-ikan demersel itu di antara jenis-jenis ikan, ini memang paling banyak jenisnya Di antaranya yang paling banyak itu kerapu, ikan snapper atau kakap-kakapan Ikan lencamp, ikan trigger fish, atau orang bilang ayam-ayam, orang bilang pogot Jenisnya banyak, rata-rata itu ikan-ikan jenis-jenis itulah, ikan-ikan pengguni karang, itulah target kita Jadi yang kita butuhkan pirantinya untuk mancing dasaran atau bottom fishing Yang utama adalah reel spinning, kita menggunakan stick yang sesuai balance tackle Atau kalau mamanya kita mau lebih sederhana lagi, kita bisa menggunakan gulungan pancing dan senar Jadi kita bisa menggunakan spinning dengan rod atau gulungan roll dengan isi senar Ini tinggal kita jatuhkan, kita tarik Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberat, karena kita sasarannya adalah ikan-ikan dasaran Jadi kita pakai alat bantu untuk menjatuhkan umpan sampai dasar Jadi mutlak ada pemberat Pemberat itu ada beberapa macam, jadi kalau arusnya terlalu berat, kita ganti yang lebih berat Kalau kurang, kita ganti yang lebih ringan Dan mata pancing yang sesuai, ini terlalu besar saya hanya ingin menyontohkan saja Tergantung target kita, kalau target kita kakap, mungkin bisa pakai ini atau lebih kecil Dan gili-gili atau swivel Dan alat bantunya, kita ada gunting, ada juga tang untuk membuat rangkaian Termasuk juga kita, biasanya itu kita ada tempat aksesoris untuk alat-alat kayak tekel box kecil ini Ini semuanya ada di sini, mata pancing, swivel, ring, beberapa jenis mata pancing Supaya jangan sampai nanti pada saat kita membutuhkan di tengah laut atau di tengah sungai, di pinggir Kita tidak ada satu yang ketinggalan sangat fatal Jadi persiapkan semuanya sebelum kita berangkat mancing Itu selesai piranti yang mesti kita siapkan Kemudian ada umpan Umpan kita bisa menggunakan potongan dari cumi-cumi, potongan dari ikan tongkol Kita juga bisa pakai udang, udang hidup, bisa pakai udang mati atau kita menggunakan ikan hidup atau ikan mati Jadi untuk mencari umpan hidupnya kita juga bisa menggunakan kotrekan Kotrekan itu dia menyerupai anak-anak udang kecil Jadi satu rangkaian ini bisa isinya bisa 8, bisa 10 Ini kita turunkan ke bawah Terus kita mainkan Yang makan itu biasanya targetnya ikan kembung, ikan tembang, ikan selar Jadi ikan-ikan yang memang untuk umpan ikan besar Jadi setelah itu biasanya kapal kita bawa ada seacam bak untuk ikan hidup Jadi kita dapat kita simpan disitu untuk nanti kita melakukan mancing dasar dengan umpan hidup Dengan target ikan besar Kalau di pulau seribu mungkin targetnya ikan-ikan kecil Tapi kalau mancing ikan dasaran di Binuangan atau kita mancing ikan dasaran di Alor Atau di daerah Papua Kita mancing ikan dasar Tapi ikannya dapatnya juga sama, dia jumbo-jumbo Jadi memang kita mempersiapkan pirantinya mesti benar-benar lengkap Jangan sampai kita kurang di tengah laut Sedangkan umpan yang di sungai biasanya kita menggunakan serangga atau cacing Setelah tadi semua piranti dan umpan kita siapkan, kita sudah lengkap Sekarang bagaimana kita menuju ke tempat-tempat spot yang memungkinkan kita mendapatkan hasil Jadi yang pertama itu kalau kita memancing di laut Kita melakukan kapal Kita yakinkan bahwa kapal itu harus sudah punya spot Atau punya rumpon si kapten kapal Atau kapal itu sendiri mempunyai fish finder Atau sonar Karena dia harus mendeteksi di mana ada karang-karang rumah ikan Jangan sampai kita dibilang, oh sini Kita ikut saya Apa namanya Saya tahu tempat-tempat ikan Tapi dia sendiri tidak punya spot Tidak punya koordinat karang-karang Ya saya rasa dia cuma gambling aja Terima kasih Anda telah menyaksikan pengalaman saya Mancing dengan teknik batang fishing atau dasaran Kalau belum jelas bisa isi di kolom komentar di bawah ini Saya akan berusaha untuk jawab Jangan lupa subscribe and like Subscribe and like tidak sesulit Anda memancing batang fishing Salam Strike